Tapi kalau boleh tahu Pak, Bapak pernah ngiri nggak sama Pak Tanto? Oh sangat, sangat. Tiba-tiba menang Panasonic World. Seumur hidup, Marcel sebelum saya masuk TVRI nggak pernah menang Panasonic World. Mas Bacar, tadi udah berapa lama deh? Kami selalu pendidikan berdiri udah dari sini. Tapi untuk Youtubenya. Oh Bapak? Udah mau setahun nggak sih? Belum setahun, Mas. Setahun? Setahun, Mas. Aku ini baru. Baru bikin Youtubenya. Ya, gini-gini aja gitu, Mas. Belakang-belakang lain. Gak apa, Bang. Iya. Tapi apa, asli periuk? Aku periuk, asli. Boi, Pak Helmung mau nyak periuk. Boi, periuk baru udah boleh. Ngerahin sih. Pak Helmung mau lewat. Aloh, 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 aloh. Serius, serius, serius. Bapak, Bapak. Mahasiswa. Merontak gitu. Bang. Halo, Bang. Halo, Bang. Halo, Bang. Saya udah swap tadi. Halo. Saya udah swap tadi. Swap up. Ini semua. Ya, udah swap. 10 ribu. Apa kasur di rumah? Pas, pas. Bang, ini dia. Dia di atas. Kenapa dia bangun? Enak banget ini. Jadi openingnya begitu aja. Bang, ini lu dari situ aja. Sumpah, Pak. Bapak pernah tidur di kasur Palembang, Bang. Yang kalo bangun, muka kita garis-garis Ini kan ngenyak nih Di mimpi dibangunin juga oga Yuk, ayo, yuk, puran-puran Kalian capek dulu gitu Enggak sih, enggak capek, Pak Lebih capek, enggak keren juga, Pak Gimana gini, Pak Enak banget ini, Tuhan Aduh Oke, audio speed Udah diketa Udah diketa Aduh Jangan jenten, Pak Nggak rasain kayak jadot marmer gimana Rasanya nggak Oke, oke Tau ya, tiga, dua Ya, tamu saya kali ini Mungkin saya ngadu susah hidupnya waktu kecil Ya, sekarang dia udah sukses Kak, gue nggak tau di mana dia Agak mindaran, tapi lucu ya Marcel, yang udah bersama saya Eh, kemana dia, Marcel? Ya Allah Apaan? Emang nggak kelihatan, Pak, ya? Nggak kelihatan Nggak pernah ada, loh, tamu gue Mulain dari bawah gitu Enggak main lu di bawah Emang gitu, Pak Kita orang susah, emang tidak pernah terlihat Hehehe Ketaminya saya Iya Bener juga Aduh Sel, siapa yang akhirnya Menurut Marcel Orang yang berjasa Membuat Marcel sukses Setelah Membukakan pintu kesuksesan? Ada Banyak, Pak Tapi ada pertama kali Saya ketemu orang Yang pertama kali ya? Iya Yang saya belum siapa-siapa Saya masih jadi menonton bayaran Bahkan dijauhi karena Etitude saya jelek Ada namanya Rahman Afri Dia dari Stand Up India Jakarta Utara Dia yang membuat saya kayak Ini lu kalo bergaul sama orang harus begini Kalo untuk ngobrol sama orang harus begini Stand Up tuh harus ngeliat matanya Harus ngeliat audiens seperti High Contact High Contact Kalo emang aku ngeliat mata Liat alisnya Sampai hal-hal yang detail seperti itu Dan itu yang selalu berguna buat saya Masa ini luar Saya pernah waktu itu, Pak, casting Saya baru tau kalo kamera nyala tuh warna merah Itu baru direfleko Jadi? Saya waktu casting gak pernah nyala Kameranya Gak pernah merah kameranya Pantasan gak pernah lolos gue Udah berarti merah ya? Iya, Pak Udah lucu banget Amin, Pak Kalo ngobrol 3 menit boleh, Pak? Boleh, boleh, boleh Di mana? Di sini, Pak Bapak pernah dibawa Emang Bapak pernah dibawa dulu? Lu iyalah Gua musah banget Bapak saya udah gak ngakilima Semua orang udah tau Hidup gua susah banget Sampai kuliah pun gua gak bisa milih ya Gak bisa milih Jadi gua waktu itu nyari sekolah gratis Dapat stun itu Itu yang akhirnya bisa menyelamatkan hidup saya Jadi kalo saya ditanya Apa yang membuat lu sukses Karena gua lahir dari keluarga yang sangat susah Kalo gak, saya mungkin manja banget Itu, Pak? Iya Bapak pernah berada bersaudara, Pak? Lima bersaudara, saya bungsuk Wah, hidup kita susah, Sel Jadi gua bilang tadi Kalo cuman lu cuman pernah Makan paki minyak jelantama Saya gak pernah alamin Orang paling memang nyebutnya minyak keluran Minyak keluran Ya, jadi itu dikasih garam dikit Wah, enak banget tuh Saya pernah nangis, Sel Karena Nangis gara-gara di samping rumah gua Tiba-tiba dulu pabrik roti Dijadi pabrik Apa Kecap manis Dan gua kepengen banget Karena baunya sampai ke rumah gua kan Bau kedele itu yang direbus Gua kepengen banget Gua tuh nangis Enam jam kali dibiarkan bapak gua Hanya kepengen itu Apa Kecap? Kecap Telur gak ada Telur itu bagi enam lah Dibagi enam Kecil banget ya Bener-bener Bener-bener Saya dulu kalo makan mie juga Busanya doang pak Busa telurnya doang Itu aja udah Dikocok Iya, jangan kan rasa itu Cuman nutrisi aja gak ada Busa telur ada dulu Tapi kalo boleh tau pak Bapak pernah ngiri gak sama Pak Tanto? Oh sangat Dia tuh jadi patokan gua Kenapa? Apa ya bapak begini? Karena dia secara fisik kan Lebih tinggi dikit dari gua Lebih putih Cewek lebih mau dengan dia Gua ditolak Gua tuh sampe mikir Eh bapak gua tuh lebih sayang Dengan dia loh daripada gua Oh iya Dan dia kalo gua kena marah bapak gua Dia ikut marahin gua Oh gua dendem banget Jadi hidup gua itu Diwartain oleh Gua pengen ngalahin Tanto Ya walaupun Dia adalah idola gua Dia guru gua Mentor gua Kakak gua gitu Yang sangat saya hormatin Tapi dalam hati gua Gua lewatin lu Gua lewatin lu Makanya saya Secara akademis gitu Saya apa Wah Saya Nomor satu terus Juara satu terus Lebih kepada itu Saya tuh Anak paling bungsu Saya pikir anak yang paling juga gak diperatin Padahal bungsu mas Selalu disayang harusnya Biasanya gitu Gua mah kagak Gua bungsu yang sial Jadi gua Stigmanya patah Di perintah-perintah gitu Diseru beli minyak Diseru beli apa gitu Jadi Anak suruhan Jadi korpe Iya lah Jadi anak suruhan lah Dan gua dimarah-marahin Kalau gua nyanyi kena marah Gitu oleh kakak gue Jadi Jadi Gua tuh sampe Pernah bilang Saya pernah baca bukunya Muhammad Amin Profesor Muhammad Amin juga gitu Saya mungkin anak yang tidak terlalu diperhatikan Ya di keluarga Tapi gua akan membuktikan Saya akan menjadi anak yang paling dibanggakan Hidup gua begitu Hidup gua begitu Wow Iya Sampai akhirnya gua lulus Stan Gua lulus terbaik Stan Gua bisa kuliah di Amerika Biasiswa Wow Ya Jadi Kalau lu nanya itu Uyalah Tapi bukan berarti hubungan gua gak baik ya Iya Amat Tanto itu baik Itu jadi itu ya Jadi lecutan gitu Hmm Jadi lecutan Jadi Gua itu pokoknya Pokoknya Hidup gua dulu itu harus Gua gak mau kalah Amat Tanto Oh Dan lucu juga Kita kan masuk profesi yang sama ya Iya bener Sama-sama jadi MC Sama-sama jadi pembawa acara kuis Hmm Gua ngalahin dia gitu Iya Pertama kali kita berkompetisi Sama-sama nominasi Pan Soni Kuat Gua ngalahin dia Dia kesel banget Sorry brother Yang penting sama-sama ya Nanti hadiah kita bagi Kayak gitunya Dulu dia Who wants to be a millionaire Gua siapa berani Hmm Wah kita tuh head to head Saingan 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 Tapi ada gak yang dari Pak Helmy Ingat pertolongan Dari Pak Tanto Oh banyak banget dong Yang paling diingat Banyak dong Dalam persoalan Hidup gitu Gua datangnya ke dia Hmm Ya Dalam beberapa kali Gua ngadepin masalah Tempat gua ngadu kan cuma dia Dia dengan istrinya memberikan Support yang Apaan nasihat yang sangat luar biasa Ya Dia kan duluan nge-top ya Duluan jadi Membawa acara quiz Duluan jadi MC Gua belajar dari dia Dia ajarin Dia tegur gua Kadang-kadang Ya Pernah gua ceritain nih Kadang-kadang gua pernah Pernah apa gitu Di Gua salah gitu Cara pake jazz Terus Kalau kita pake jazz tuh Pulpen gak boleh ditaruh disini tuh Saya ternyata Dia tegur eh lu gak boleh gitu Oh Standarnya gak gitu Ya jadi Dia banyak banget Termasuk waktu saya diberhentikan jadi diru TVRI Dia marah banget tuh Dia dukung banget Jadi menurut saya Dan dia pertama kali juga Dia apa Memuji gitu dengan turusnya Lu ternyata hebat juga Iya Hebat banget Karena dia juga adalah orang yang gak setuju gua jadi diru TVRI Gak mungkin lu berhasil dia bilang Dan ternyata Saya 6 bulan aja ada keliatan Betul Dan temen-temennya dia bilang Oh hebat adik lu Jadi TVRI sekarang berubah Dan dia wah Dia bilang hebat lu Satu-satunya bapak yang bisa membawa Liga Inggris TVRI Itu tuh masterpiece Itu berat banget pasti Oh jauh Dari budget Ya dari Kepercayaan orang kan gak mungkin Iya Pemegang Pemegang lisensinya Yaitu malah TV memberikan TVRI Tapi dengan kita Apa ya Pergaulan Kita menjadi pribadi yang dipercaya Persuasif juga Persuasif juga Persuasif juga Iya lah kita jualan Eh lu Kalau kerjasama dengan TVRI udah gak salah Karena kita ditonton 200 juta orang Hmm Iya Kalau di TV swasta kan Lu tidak akan mendapatkan partner yang sebesar jangkauan TVRI Hmm Gitu Dan mereka punya pertimbangan Dan lebih kepada persahabatan juga lah Iya Berarti bisa dibilang waktu Ngelobby itu mau mata Lata turun langsung Oh iya 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 roh Iya Itu mah gede tau gak Wah Untuk dapat Liga Inggris mah sesuatu yang sangat gede Gue jabanin Yang jauh levelnya di bawah-bawah itu pun Gue turun langsung Ke 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 Biro iklan Jualan Gue turun langsung Wah Gue panggil-manggil seniman-seniman Apa musisi-musisi Ada yang sok nentang-nentang juga gue panggilin Ya kan Ada yang ngertik-ngertik TVRI Karena honornya terlambat gue lebih sorry ya Tapi memang prosedurnya kayak gitu Oh iya gue turun langsung Bapak yang lobby Oh iya dong iya Minta maaf Iya dong iya Tariah pun kita lobby Makanya TVRI bisa berubah Bukan karena Liga Inggris TVRI hebat Kan produksinya juga berubah Jadi kinclong Kita menang tiba-tiba menang Panasonic World Seumur hidup Marcel sebelum saya masuk TVRI gak pernah menang Panasonic World Nah gue menang kan ada 23-24 penghargaan Begitu gue masuk Kita TVRI untuk pertama kali menang Panasonic World Untuk the best The most favorite program untuk musik yaitu Memory Melody Iya dan itu saya turun langsung Turun langsung Turun langsung mengajarin Milih lagu Milih artis Dan saya tongkrongin tuh mereka kerja Senang liat dirutnya nongkrong gitu Gue pake jeans Gue acak makan nasi bungkus Itu Itu Ya saya diminta untuk egaliter ya Egaliter jadi saya down to work Kita makan warteg ya Ben Makan warteg Kita makan warteg Wah dia Bener pak Ngebayarin saya Iya lah Saya dulu Marcel kalau saya kunjungan ke daerah Saya gak pernah mau dibayarin oleh Kepala-kepala setiap daerah Saya yang bayarin mereka Gue lang awas loh kalau ada yang berani bayarin saya Itu udah menghina saya tuh Kalau ada yang berani bayarin saya saya pindahin Iya 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 Kalau lo di Medan gue pindahin ke Ambon gitu gitu Hehehe Kan bayarin banget ya Kan bucet Saya bayarin mereka Iya 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 Saya bayarin mereka Jadi kita memang harus ngasih contoh ya Ya kadang-kadang Kan di Itu kan pengawin negeri kan gak ada aturan apa reward and punishment gitu gak ada Untuk yang kerja-kerjanya bagus Saya kasih hadiah tuh Tanya sama Fajar Saya beliin kaos Kadang-kadang saya Kasih duit Iya Saya ajak makan Wah mereka Saya ajak makan di Plaza Senayan Untuk mereka itu Wow Mewak banget Benerlah Adep-adepan gini Wah gila dirut gue ya gitu Waktu malam tahun baru pertama besoknya masuk Saya datang itu seluruh ruangan di TVRI Saya ajak salaman ya Saya dirut yang baru tolong bantu ya Yang sudah-sudah kita ke depan Waduh kak gitu Semua saya salami Saya ajak seluruh ruangan Semua Jadi percaya Itu Itu Pengalaman yang sangat menyenangkan gitu Jadi kalo Karena pak Karena saya dulu adalah anak orang susah juga Betapa senengnya kita Bahagianya kita Ada orang yang Ada orang yang kita anggap di atas gitu Menyapa kita Kadang-kadang mereka gak perlu apa-apa tuh Ditegur aja mereka udah senang Bener Disenyumin aja Disenyumin udah senang Kita apa? Mama aja udah senang? Udah senang Kita tepuk-tepuk ya kerja yang bagus ya Wah untuk mereka senang Wah Pak selfie ya pak Bapak adalah idola saya ya pak Gitu-gitu Dia tunjukkan ke ibunya Dan itu menjadi Kenangan-kenangan yang sangat luar biasa Wow Jadi menurut saya itu lah Saya sih udah happy banget hidup gue Udah begini ya Disuruh balik lagi Enggak Enggal ya pak ya Udah lah ya Gini gue bisa ketemu lu Bisa duduk di bawah ini Agak kurang ajar juga lu Iya 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 Gue suka banget mengingatkan gue Enggak 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 Sekali-kali pak Sekali-kali ke rumah saya pak Boleh Yang kalian nempel di tembok Ini punggung bapak chat semua Oke pak Helmy Ini terakhir pak Bapak kan memang terakhir dari keluarga yang susah juga Ya Bagaimana caranya sebagai orang yang susah tapi bisa masuk stun dan terus berprestasi Boleh gak pak untuk para sobat-sobat Miss Queen Mungkin kalau gue anak orang kaya gak masuk stun gak bisa Kenapa Padahal anak orang kaya ada bimbel ada les Pilihannya banyak Kalau gue anak orang kaya mungkin pilihan gue banyak Gue gak masuk stun Gue nyari sekolah yang Yang gak yang gratis lah Ya dong Jadi saya itu masuk stun karena gak ada pilihan Bapak saya udah tua udah sakit-sakitan Yang kalau gue gak nyari sekolah gratis mungkin gue drop out Justru balik itu Jadi saya seneng banget Saya terakhir dari keluarga yang Yang apa Bukan keluarga yang Yang apa Kaya gitu Yang membuat saya Apapun yang saya Apa Cita-citakan saya harus berjuang sendiri Kan itu pelajaran ya kan Bapak saya gak meninggalkan harta Malah ninggalin hutang Ya tapi bapak saya meninggalkan apa ya Fighting spirit Nilai-nilai yang baik Ibadah gitu Ya nilai-nilai keagamaan yang luar biasa Ya itu yang saya pikir Bekal paling besar yang diberikan dari bapak saya Ya bukan harta Harta tuh cepet banget abisnya Apalagi kalau kita tidak manage dengan baik Jadi kalau pertanyaan lu tuh justru Justru saya bisa masuk stun Ya karena saya terakhir dari keluarga yang tidak kaya Jadi Pak Helmi bilang Kita miskin bukan berarti kita gak berprestasi Ya 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 Justru kak Untuk merubah dari keluar dari Dari garis kesekinan itu Kita harus bekerja Berusaha lebih keras daripada orang yang Lebih kaya dari kita dong Kalau gak kita gak bisa guber dong Betul Kan begitu tuh Itu juga yang saya lakukan pada saat TV Eh kita nomor 15 nih juru kunci Kalau kita mau nyusul tipi-tipi depannya Kita harus berlari lebih keras Lebih kencang Bekerja lebih keras Kalau gak kita tidak akan pernah menyusul mereka Sampai akhirnya TVRI ada di nomor Oh iya Pernah nomor 8 Pernah nomor 10 Belum 2 tahun Dan itu untuk dunia broadcast susah Susah banget Naik satu peringkat aja susah Terima kasih banyak Pak Helmi Markasih sekarang Makasihike Sudah jadi bizarre Udah jadi tauu saya Iya pak Udah jadi tauu saya juga nih Wits Helmi Yahya nih Murasa sifel המi Makasih Makasih ARMI Terima kasih banyak Pak ya Terima kasih banyak Pak Ồ Ya iyalah Pak Terima kasih telah menonton!